Ratusan kendaraan masuk dalam penyekatan di wilayah perbatasan petugas gabungan memutar balik sebagai tindak lanjut dari penutupan seluruh pintu keluar jalan tol di Jawa Tengah pada 16 hingga 22 Juli 2021. Data dari Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Banyumas tercatat sebanyak 566 kendaraan diputar balik di 4 bus penyekatan Ring 3 yang berlokasi di Aji Barang, Wangon, Tambak, dan Soekaraja. Sebagai tindak lanjut dari penutupan seluruh pintu keluar jalan tol di Jawa Tengah pada 16 hingga 22 Juli 2021, petugas gabungan memutar balik sebanyak 566 kendaraan di 4 bus penyekatan Ring 3 yang berlokasi di Aji Barang, Wangon, Tambak, dan Soekaraja. Sejumlah kendaraan yang boleh melintas sebanyak 832 unit terdiri atas 495 kendaraan pekerja sektor esensial dan 337 kendaraan pekerja sektor kritikal. Dari pantauan di salah satu pos penyekatan Ring 3 yang berlokasi di Jembatan Timbang Aji Barang, Petugas Atlantas Ploresta Banyumas menempelkan stiker khusus pada kendaraan pekerja sektor esensial maupun kritikal yang membawa dokumen persyaratan perjalanan lengkap. Kepala Ploresta Banyumas Komisaris Besar M. Firman L. Hakim mengatakan kegiatan penyekatan di Ring 3, Ring 2, dan Ring 1 saat ini sudah berjalan. Penyekatan bagi warga yang tidak bisa menunjukkan persyaratan berpergian seperti yang ditetapkan pemerintah, maka yang bersangkutan akan diminta untuk memutar balik kendaraannya. Persyaratan tersebut antara lain kartu atau sertifikat vaksinasi COVID-19 minimal dosis pertama, surat keterangan tes antigen dengan hasil negatif, dan surat tanda registrasi pekerja. Kegiatan penyekatan di Ring 3, Ring 2, dan Ring 1 pada tanggal 16 hingga 22 Juli setiap harinya akan dilakukan selama 24 jam dengan tujuan Banyumas sehat. Penyekatan Ring 3 dilakukan di 4 titik pintu masuk wilayah Kabupaten Banyumas, yakni Soekaraja, Aji Barang, Tambak, dan Wangon. Penyekatan Ring 3.